hai oke untuk selanjutnya kita akan bicarakan tentang bagaimana menggunakan apps ataupun software ya yang ada tersedia di pasaran kita akan fokuskan mungkin yang di gratis saja ya yang tidak usah berbayar kalau berbayar kalau untuk levelnya mahasiswa untuk level pendidikan agak berat beberapa software itu harganya memang ya luar biasa itu jangan berpikir harganya ada puluhan juta tapi bisa ratusan juta ya percaya-percaya ada software untuk menghitung formula yang seperti itu kenapa karena dia software itu bisa digunakan untuk banyak pabrik dalam satu company ya kan company pabrik pakan misalnya dia kan tidak punya satu pabrik saja ya beberapa company sudah cukup melebar dia punya di setiap pulau di Indonesia katakanlah begitu di Jawa dia punya beberapa di Jematar dia punya dua di Kalimantan dia mungkin punya Sulawesi dia punya sehingga dia butuh satu buah hanya butuh satu buah fit formula fit formulator ya untuk menghitung kebutuhan atau formulasi di setiap tempat dan bayangkan Hai pabrik di pedan dengan pabrik di Jawa apa di Jawa Timur pasti punya stok bahan yang berbeda ya di Sulawesi pabriknya beda lagi stoknya mungkin di Sulawesi mudah mencari jagung tapi di Jawa Timur susah mencari jagung sehingga sana stok jagung melimpah di Kalimantan banyak apa namanya bungkil-bungkil sawit ya Sumatera bungkil sawit juga banyak di Jawa tidak nah sehingga itu akan membutuhkan formulasi yang berbeda tetapi beberapa formulasi ransom apa beberapa software itu hanya cukup satu nutrisionis yang menyusun dia punya nutrisi dia punya tahu di semua pabrik udah ada apa istilahnya informasinya bahan apa yang ada dia menyusun satu kemudian itu otomatis formulasi ini akan disesuaikan dengan bahan apa yang ada di tiap-tiap pabrik ini yang bikin formulanya itu jadi mahal ya software seperti ini mahal sekali saya baiknya nggak usah nyebut merek lah ada itu yang seperti itu itu termasuk software yang pertama saya pelajari dulu tapi belum tahu harganya nggak jadi pakai oke nah sebenarnya apa sih software sama apps untuk formulasi ransom baik software maupun apps biasanya berbasis pada list cost linear solution algorithm atau list cost programming ya ini sebenarnya kalau bisa melakukan dengan seperti ini artinya Pak seperti Anda masukkan bahan yang Anda punya Anda penentukan Hai penutrian atau konsentratnya itu akan mengandung nutrian apa kandungannya protein yang sekian Ndg sekian lemak yang sekian seratnya maksimum sekian atau minimum sekian dan seterusnya kemudian Anda masukkan disitu data-data bahan pakan yang Anda punya termasuk harganya kemudian dipilih bahan pakannya itu saja dipilih yang sesuai ya kalau enggak sesuai enggak akan keluar kemudian tinggal klik peran dia akan menghitungkan software itu akan menghitungkan dengan otomatis komposisi bahan pakan yang paling pas untuk memenuhi kebutuhan yang Anda susun nutrian Anda susun dengan harga termurah itu defisi list cost linear list cost program jadi dia akan menyusun dengan dari bahan yang tersedia untuk memenuhi persyaratan yang kita buat dengan harga paling murah oke nah saya tidak tidak semua software dan apps itu bisa melakukan seperti itu yang sudah Anda pelakukan di pratikum dengan menggunakan LCL kalkulator yang di Excel ya sederhana banget di Excel itu justru sudah bisa melakukan list cost linear solution algorithm sudah bisa melakukan perhitungan seperti itu ya nanti saya tunjukkan beberapa software beberapa app ada yang bisa ada yang tidak oke nah kenapa kita butuh software software dan apps karena makin banyak parameter formulasi rancangan lagi rumit kalau Anda parameter yang Anda inginkan cuma satu cuma PK saja tinggal pakai person square gampang tapi kan yang dibutuhkan tidak hanya PK Anda butuh PK dan energi Anda bisa pakai simultaneous method Pak ya bisa pakai simultaneous method Pak betul tapi ingat contoh kita yang pasan menggunakan simultaneous method kita menggunakan tiga bahan pakan ya tiga bahan pakan kemudian yang dihitung parameter nya ada dua karena parameter nya ada dua berarti dia ada parameter nya ada dua berarti akan ada tiga rumus yang satu adalah rumus untuk total berat berarti tidak tiga rumus tapi turunnya menjadi empat mpah 3 bahan pakan tiga bahan pakan ya sudah punya satu rumus untuk total jumlah kemudian punya total rumus kedua dan menghitung protein rumus kedua untuk menghitung energi itu contoh kita kalau yang dibutuhkan parameter tambah misalnya saya mau menghitung SK nya juga berarti Tidak 3 rumus Tapi turunnya menjadi 4 Dari 3 rumus saja kemarin turun Jadi 5 rumus Kalau 4 rumus Berarti turunnya Tambah jadi 3 lagi jadi 7 rumus Itu cuma tambah SK Tambah lemak Berarti parameternya Rumusnya yang pertama Menjadi tidak 4 tapi 5 dan seterusnya Padahal menghitungan pakai Kalsium, pospornya berapa Energi berapa Lemak berapa, SK berapa Semakin banyak Semakin banyak rumusnya yang simultanis Makin panjang hitungannya Kemudian yang kedua Kemarin kita pakaikan Cuma 3 bahan pakan, XCZ Kemudian Kalau dia XCZ itu Kalau misalnya 4 bahan pakan berarti XCZ persatu lagi Atau PQRST misalnya Kalau 5 PQRSTU 6 PQRSTU Semakin panjang Makin panjang XCZ nya Semakin panjang juga Perhitungan Dan itu formulakan berapa Pusing Kalau penulisnya Menghitungnya manual Sehingga kita butuh Formulasi Langsung dengan Bantuan alat Kemudian kalau dengan Bantuan alat Dengan software atau app Ataupun dengan Excel Perhitungannya bisa lebih cepat Dan Lebih kecil Kemungkinan salah hitung Kalau software sudah benar Anda menghitung itu Sudah capek Salah masukkan angka Bubar Ya enggak Nanti Anda akan nemukan Saat ujian Ya Salah masukkan aja Sudah salah Oke Nah Tapi sehebat apa Menurut sebenarnya app Tetap butuh Pengetahuan dasar Formulasi langsung Minimal Anda tahu Dan menguasai 8 kelas bahan pakan Tidak segedar Tahu bahwa Ini masuk kelas apa Ini masuk kelas apa Tapi kalau nanti Ransumnya Oh ini enggak bisa jadi Ransumnya Enggak bisa jadi Anda cek Oh misalnya Ingat ya Waktu dasarnya Kita di Person square Kalau butuh PK 13% Misalnya Berarti Anda harus Punya 2 bahan pakan Minimal Yang 1 di atasnya PK yang 1 di bawahnya Enggak mungkin PK di bawah 13% Anda pakai Biar murah saya pakai Bahan yang PKnya Cuma 8% Sama 10% Enggak akan jadi Uang diminta 13% Nah ini yang saya maksud Dengan pengetahuan Dasar formulasi langsung Contohnya seperti itu Sering nanti Pertama-pertama Menggunakan apps Ataupun software Enggak jadi Enggak jadi Enggak jadi Anda mundur Apa setahun yang salah Itu hanya bisa dilakukan Secara manual Pakai akal Anda Tidak bisa Mengharapkan Langsung itu otomatis Dandani sendiri Kemudian setiap Software atau apps Itu berbeda Cara penggunaannya Ya terserah yang buat Gitu kan istilahnya Sehingga kita perlu adaptasi Kita perlu latihan Dan kemudian juga Kalau kita bicara Software dan apps Pasti ada Yang versi gratis Dan versi Berbayar Kalau Anda saya Tanya Minta yang mana Pasti minta yang gratis Semoga gratis itu lengkap Secara logika Tidak mungkin Ada yang gratisan itu Lengkap Dan bagus sekali Ya jarang Ya tapi Dalam kasusnya ini Ya ada beberapa Ya yang free Itu pun sudah Mencukupi Mencukupi Untuk kebutuhan kita Menghitung langsung Sehari-hari Ya bukan di Skala pabrik Oke kita mulai Software dulu Ya ini yang paling Populer sebenarnya Ya beberapa tahun lalu Ini paling populer Sysnova Fit Winfit Aminoco Fitlife Yang dua terakhir Aminoco Sama Fitlife Ternyata sudah Saya punya ini Softwarenya ini Saya coba Ya Makan lalu saya coba Di komputer saya Dengan Apa namanya Windows Berapa nih Windows 10 ya Itu gak Kompetibel lagi Aminoco Dan Fitlife Tidak bisa jalan Saya lacak Ke software Ke internetnya Siapa tahu Dia ada internet Ada update nya Karena ini gratis Ya Gak ada Dia sudah gak Keluarkan lagi Fitlife juga Udah gak Ya Sayangnya begitu Nah tapi yang Fitlife masih ada Masih ada Cuma ya tadi itu Tidak kompetibel Dengan Sino Komputer Sehingga saya Usah kita bahas Tapi Sinova Dan Winfit Itu masih ada Ya Ada linies itu Silahkan anda download Winfit adalah Software gratisan Untuk menyusuransi Yang pertama kali Saya coba Ya Saya coba Itu pertama kali Kalau anda lihat Nanti itu Software lama 2004 Kalau saya 2004 Tapi masih bisa digunakan Untuk kuliah Masih lumayan Untuk pelitian Masih lumayan Sinova Saya tidak begitu Apa Tidak begitu sering pakai Ya Karena dia Tidak bisa menghitung Langsung dengan Klik Sekali klik Nanti saya tunjukkan Oke Sekarang Saya harus Saya pindah dulu Karena saya harus Menunjukkan Itu Oke Masih ya sebentar saya menunjukkan yang sisnova ya Hai kelihatan ya teman-teman ya Hai tolong di respon masih kelihatan ya Hai ini kelihatan Pak oke sip karena saya nyoba share screen bukan share PPT Oke inilah contohnya sisnova ya di sini kalau dari tampilan bagus ya tampilan bagus kita bisa mengasukkan data nutriennya apa bahan kita kita masukkan secara manual dan dia sudah punya beberapa nutrien yang masukkan di sini ya kalau melihat nama-namanya ini kebaikan dia disusun untuk unggas tapi kita bisa nambahkan sendiri at least gitu ya nutrennya kemudian kandung bahan pakannya apa aja setelah kita masukkan nanti bahan pakan itu muncul di sini semua daftarnya dengan kandungannya masing-masing harga bisa kita masukkan pertanggal dan seterusnya kemudian nanti bisa kita setting berdasarkan kelompoknya misalnya kelompok byproduct kemudian perut animal protein dan apapun terserah kita nah Hai yang saya lihat sini yang saya bingung terus terang ini tidak ada bagian yusunan zoom jadi ini sebenarnya cuma kayak library kita bahwa kita punya bahan pakan ya dia punya bahan pakan dia susun catatannya seperti apa ya ini yang yang saya tidak menemukan atau mungkin di versi berbayarnya baru ada ya jadi ini cuma untuk mencatat saja kalau menurut saya Hai Oke setelah kau keluar gini bikin bingung hai 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 Oke ini kelihatan ya Winfit ya Winfit ini sangat sederhana silakan saya sangat menyenangkan Anda kalau mau latihan buat menggunakan software yang model-model ini Anda pakai Winfit ya Hai pakai Winfit dia simple ya kalau anda lihat tahunnya mana di sini kita ada tahun ini 924 ini software lama banget software lama banget tapi bagusnya masih bisa dipakai jadi Anda pergi websitenya download softwarenya kemudian nanti Anda masukkan email-email dia akan di-emailkan activation key-nya jadi harus pinta activation key-nya pakai email yang nabal-abal aja lah biasa-biasa gitu nanti activation key-nya sudah ada Anda bisa gunakan nah dia punya dua versi demo dan berbayar yang versi demo dengan bruler sama sebenarnya persis enggak ada masalah hanya demo punya limitation 20 bahan pakan dan sudah tidak bisa di-print tapi kita user langsung kan cerang-cerang lebih dari 20 tidak masalah enggak bisa di-print kita bisa print screen enggak masalah kalau ini memang bisa untuk user langsung ya misalnya Hai kita misalnya disini bagusnya apa dia sudah punya ada animal requirement dan fit store-nya sudah ada ya Jadi dia sudah buatkan dua itu poultry sama untuk kambing animal requirement seperti apa misalnya ini domba ya domba domba-domba kemudian ruminan nah ini dibutuh sekian-sekian nih kalau untuk kita punya domba dia butuh minimal proteinnya 18 ini dia 2018 Kg per kilogram kalsiumnya sekian fosfornya sekian ini minimal yang dibutuhkan yang lainnya nanti kita harus isi sendiri kita mau parameter berapa forage banding konsentratnya berapa dan seterusnya itu itu sing apa yang saya suka dari 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 winfit ya hai 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 kekak keluar sebentar nah kita coba propernya sunan zoom cepet aja ya Hai Nah kita kalau misalnya formula bisa dari blank tidak ada kita bisa menggunakan fit store sudah ada jadi ada apa Hai bang wahan pakan yang sudah ada kita pilihnya aja yang gampang kita mau sundut ruminan Hai nah ini sudah ada seperti ini ya sudah ada seperti ini kita tinggal nentukan nah disini dia tidak bisa menentukan Hai ini mirip dengan yang di LCR jadi kita nggak bisa milih kita mau pakai sapi potong sapi perah sapi potong yang induk kemudian keluar requirement sendiri Anda harus buka bukunya nutrient requirement nya punya NFC atau yang lainnya dulu untuk melihat kebutuhan proteinnya berapa kebutuhan energi berapa minimal NDF berapa dan seterusnya sehingga itu yang ada masukkan disini ini adalah yang akan kita susun ya minimal kita minimal kita pakai berapa maksimum kita pakai berapa ya agak familiar ya kelihatan mirip dengan LCR ya ya LCR mirip dengan ini betul ada minimum ada maksimum kemudian baru kita masukkan ingredientnya ya kita masukkan nah ingredient kita bisa ambil di library sini fit store fit store nah ini sudah ada beberapa bahan pakan yang dibuat ya kita tinggal pilih yang mau kita masukkan mana kalau bahan pakan tidak ada kita bisa tambahkan dengan klik tombol tambah ini ya add ingredient masukkan ingredient namanya misalnya jerami Hai its Hai cerami oke setelah ada jerami ya mana dia terdiri nah jerami saat kita tunjuk jerami masih kosong ingredientnya kandungannya ini harus kita isi dulu ya berapa kandungannya masing-masing kemudian yang saya suka ini ada standar deviasinya jadikan kadang ada dua atau tiga sumber pustaka yang berbeda-beda angkanya kandungan potennya berbeda nah kamu rata kamu lihat yang terpend terrendah atau yang tertinggi jaraknya berapa standar deviasinya itu masukkan sini sehingga nanti dia akan menghitung ratanya makin banyak data yang kamu masukkan salar deviasinya makin kecil oke anyway ini nggak jadi kita pakai ya tapi saja Hai klik Hai Oke misalnya kita pilih semua aja lah ini ini cara orang bodoh jadi kadang-kadang saya nyoba menggunakan software itu kurang-kurangnya seperti nggak ngerti nutris sama sekali hajar semua sih gini Nah kalau sudah ya sudah masukkan seperti ini Oke Hai nah bahan yang kita pilih tadi udah muncul 2019 ini kita tinggal minuskan minimum maksimum berapa ya minimum berapa kita gunakan maksimum berapa kita gunakan misalnya minimumnya nol Hai jadi boleh tidak dipakai nol itu sama seperti DSR Hai ini kita buat seperti orang benar-benar ngerti munea padahal kan ada beberapa banyak dia tidak boleh Hai lebih dari sekian atau kurang dari sekian ya kan ini kita kita anggap dia boleh pakai semua 100% dia boleh pakai tidak pakai sama sekali berarti rinsian serat 0-100 Hai nah kemudian setelah itu kita kasih pakai meter kita mau pakai konsentratnya 80 40-40 nya 20-40 nya 20-50 aja lah Hai nah ini nggak bisa ngecek dia berapa-berapa Hai minimal minimal konsentrasi harus pakai 50% maksimal 100 konsentrat minimal boleh tidak pakai maksimal 50-50 ya kemudian persentasenya proteinnya misalnya kita mau buat biar gampang jadinya dia 10-15% energinya biar terserah dia lah ya kemudian ndf biar terserah dia jadi ini sebenarnya nanti harus kita isikan semua tapi kosong pun biar dihabis terbicara nah setelah itu klik formulir ini yang kayak lingkaran ini dia akan menghitung Hai nginting tinggi ya ya A&D enggak enggak udah mau dia nggak mau karena kita belum memasukkan ingredientnya yang cukup oh bisa jadi Oke dia udah jadi nggak kelihatan Saatnya cepetnya ini jadi untuk mendapatkan pakan dengan protein 10% 10-15% kita kan 10-15% dengan bahan yang kita masukkan kita menggunakan alfa-fahe 76% anemafat 11,5 kemudian kalsium karbonat 11,5 kita dapat pakan ransum yang kandungannya ini kandungan protein 10% NEC 3000 dan seterusnya jadi ini hasil akhirnya kita gunakan hasilnya simple, tapi disini tidak ada harga kita tidak tahu harganya berapa ini kelemahan dari apa apa namanya yes nano dari winfit kita kembali ke sini oke karena winfit memang sudah agak tertinggal sih berapa tahun 2004 ya sudah tidak pernah di update sejak itu nah tapi ada juga yang bukan software dia berbasis pada excel ya tetapi cukup bagus cukup bagus disini ada 4 ya ada 4 mulai dari Texas Tech University Missouri ya kemudian dari Wufda University of Georgia kemudian yang lokal yang lokal ada dari Grati kemudian juga ada dari yang Anda pakai untuk pratikum ya di asset project ini ada linknya semua silahkan Anda coba oke saya akan tunjukkan dulu tunjukkan dulu nah misalnya Texas misalnya menunjukkan sepintas-sepintas saja ya silahkan kalau Anda tertarik Anda download beri ke website download sendiri nah ini menghitung rancum BIF dan cukup jelas petunjuknya kalau menurut saya ya kemudian dia ada caranya bagaimana menggunakan pakai satun apa dia formulasinya seperti apa ya kan oke kita coba aja langsung ke formulasi nah disini caranya formulasinya seperti apa ya kalau Anda masukkan pertama kan harus Anda masukkan dulu bahan pakannya ya misalnya kita mau pakai bahan pakannya disini sudah ada library-nya juga mirip ya dengan yang di LCR ini pun bisa kita tambahkan dia yang kita tambahkan kita masukkan di blank jangan di luar itu dia bisa sampai sekian ratus saja saya lupa berapa ratus itu di roll nanti akan ada 500an kalau tidak salah ya betul 500 ya jadi sampai 500 bahan pakannya bisa kalian masukkan ke situ ya untuk library Anda oke jadi nanti kita juga bisa menyimpan kalau sudah punya jadi kita masukkan sama dengan LCR kita harus masukkan apa yang kita mau kemudian disini ya mau seperti apa bahan yang kita gunakan kemudian ransomnya apa saja bahan pakannya apa saja dan kita bisa run nah yang jadi report adalah kalau LCR kan Anda klik di ingredient ada panah kebap bisa memilih bahannya kalau ini Anda harus masukkan adalah nomornya ya nomor pakannya yang disini nomor bahan pakan ini nomor 1 sampai sekian misalnya ada bahaya grass 30% kan nomor 1 kalau kita masukkan si nomor 1 dia sebelah kita akan berubah jadi bahaya grass kemudian semuanya akan berubah di kanan ya kemudian Anda masukkan lagi bahan berikutnya dan seterusnya misalnya bahan nomor 3 berubah bahan nomor ini waton aja ya 50 sehingga Anda setiap kali harus ngintip ke library-nya bahan yang saya butuhkan itu nomor berapa sih tadi ini agak merepotkan tidak praktis ya dan ini tidak menghitung LCR list cost-nya tidak keluar tidak ada harganya jadi nanti apapun Anda yang masukkan 300 kemudian 250 nomornya ya ini waton ya cuma contoh aja kemudian ini 150 setiap kali yang Anda masukkan dia akan berubah komposisinya dan dia akan mendapatkan diet summary seperti ini summary jadi bahan yang Anda susun ini kayak trial and error mengandung MCP protein sekian energi sekian dan seterusnya sehingga Anda harus ubah-ubah sampai ini sesuai jadi tidak dia bisa menyusupkan ransumnya itu sesuai dengan yang kita inginkan enggak ini cuma kayak ya sebenarnya malah kayak dikalikan saja seperti Excel yang biasa yang apa trial and error yang saya buat dulu itu yang saya tunjukkan di kuliah kita yang di pertama jadi ini kurang gitu joss juga segala menurut saya oke yang kedua bufda saya tidak bisa menggunakan ini Pak Nanung dan Radono yang ahlinya menggunakan ini kenapa karena ini sangat bagus sekali menurut saya komplit bahan pekan komplit tandungan nutrienya sudah lengkap ini untuk formulasi nah anda lihat itu nanti namanya ada namanya Pak Nanung nanti muncul ini itu namanya Nanung eksperimen diet jadi ini memang yang dulu digunakan oleh Pak Nanung dan Radono waktu penelitian S3 di Skotlandia di Inggris jadi beliau yang tahu cara menggunakannya saya sampai sekarang belum sempat belajar dengan Pak Nanung ya sama-sama waktunya susah sehingga saya hanya bisa menggunakan ini kalau ada kayak gini silahkan anda belajar dari Pak Nanung kalau tertarik ini nyusun langsung unggas tidak bisa untuk nyusun langsung yang ruminan dan ini cukup lengkap nah bagusnya ini yang saya lihat adalah disini disini sudah punya standar kalau broiler starter dia diameternya berapa proteinnya dia berapa 22% kemudian broiler starter berapa 23 grower berapa pulet dan seterusnya layer seperti apa dan ini masuk panjang lelisnya kalkun bebek babi dan angsa termasuk juga genia genia itu apa ya marmut jadi ini untuk monogastrik tidak hanya untuk unggas karena ada genia juga ada piknya sehingga kalau dengan saya kita tinggal masukkan apa yang kita butuhkan disini nanti dia akan klik keluar cuma saya terus terang tidak bisa belum bisa melakukannya jadi silahkan nanti belajar dari pak nano ngajar daripada saya salah ngajari tapi sekedar menunjukkan bahwa yang namanya excel pun bisa digunakan untuk membuat langsung yang cukup baik oke nah ini pakai petenak yang dari loka penelitian sapi potong grati disini petunjuk dalam bahasa Indonesia buatan lokal kalau tidak salah Nur Rudia Kristina itu juga alumni kita kakak kawasan langkah-langkahnya cukup jelas silahkan anda coba ini sangat praktis kemudian kandungan proksimat bahan yang kita butuhkan bisa dimasukkan disini bahan-bahan yang kita punya kalau tidak ada disitu bisa ditambahkan sampai 100 bahan hanya bisa 100 bahan termasuk harganya kemudian yang saya suka dari sini adalah kita bisa memasukkan status fisiologisnya atau kebutuhan nutrian dari ternaknya misalnya disini sudah ada yang pre sudah dibuat tidak bisa kita ubah lagi itu ada pedet perasapi dia butuh pk minimal 10 lk maksimum 6 dan seterusnya kita bisa nambahkan di bawah ini yang ini sudah tidak bisa kita ubah tapi bisa nambahkan misalnya pejantan misalnya apa lagi tapi khusus sapi potong karena dia luka gratis itu khusus sapi potong tidak bisa untuk menegastrik kita bisa nambahkan kita masukkan sesuai dengan pesetaka atau nrc atau lainnya dan nanti saat nyusur langsung kita tinggal milih disini mau pakai untuk apa status biologisnya bisa kita pilih mudah bunting tua menyusui misalnya kalau di proximate tadi kita tambahin satu lagi misalnya apa ya pejantan penjantan ini salah apa salah bisa tidak apa apa cuma muncul ini bisa muncul nah keluar atau pejantan dan setiap kita pilih dia otomatis akan berubah requirement-nya kita bisa susun berapa menguatnya berapa hijauannya proporsinya harus 100 kita masukkan semuanya disini dan ini drop down modelnya sama seperti yang di lcr drop down kita tiga pilih kemudian setelah drop down kita isi berapa persen kita mau pakai total harus 100 jadi kalau misalnya kita isi lebih gimana mau gak dia kan 103 jadi tolong diisi sama ini manual bisa membatas sendiri pastikan ini 100 jadi yang kita isi sebenarnya yang kuning-kuning ini aja hanya yang kuning-kuning oke setelah itu jadi kalau penguatnya hijauan kita masukkan juga sendiri kemudian persentase yang mau berapa banyak setiap hijauan kemudian dia akan menghitung sendiri dia otomatis dia akan muncul hasilnya di bawah sini oke simple kelemahan dari ini yang saya lihat adalah harganya akan jadi apa adanya jadi dia tidak akan membuat formulasi ransum terendah dengan komposisi yang kita mau dengan harga yang paling rendah ini belum bisa ini kita masukkan apapun yang kita masukkan persentase itu yang dia buat dan dia menghitungkan komposisinya masuk apa tidak sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan jenis terangnya apa tidak kalau tidak masuk kita harus coba lagi ganti persentasenya atau bahan pakannya jadi dia bisa otomatis ini belum list cost ration juga jadi masih ada harus ada masih ada unsur trial dan errornya nah yang paling akhir yang sudah anda pakai untuk pratikum bagi saya menurut saya itu adalah versi sudah paling canggih untuk software apa bukan software ya excel spreadsheet dan anda beruntung anda jadi angkatan pertama yang belajar menggunakan LCR dan anda sudah tahu disini ada sudah ada petunjuk penggunaannya dalam bahasa inggris ingredient bisa kita ganti-ganti kita ubah bahkan bahasanya pun bisa terubah selama bagian tidak di log yang anda dapatkan dari asetain adalah versi bahasa Indonesia yang diubah oleh asetain anda oleh mbak sonia dan teman-teman kemudian bisa menyusun 5 ransum yang terpisah spreadsheet-nya dengan bahan ingredient yang sama nah disini memang kelemahannya adalah dia masih manual mengisi apa yang kita inginkan jadi kita yang bagian ini yang bagian di sini ya kita mau bikin apa ransumnya proteinnya berapa minimum maksudnya berapa kita manual kita lihat dari kebutuhan nutrient requirement yang ada di buku-buku di NRC dan lain-lainnya ini masih manual akan lebih sempurna lagi kalau nanti kita punya pilihan seperti yang digerati kita tinggal beli sapi indo sapi ini sapi ini kemudian sudah otomatis keluar disitu enak banget lah setelah kita tidak butuh buku NRC lagi untuk lihat kebutuhannya hebat lagi kalau ini bisa untuk sapi perah juga ini sementara masih bersapu potong cuma ini memang bagusnya adalah setelah harga kita masukkan makanya harga dia taruh disini harga dia taruh disini bukan di ingredients karena harga akan selalu berubah sehingga dia akan menghitung dengan harga paling murah dan komposisi yang menggunakan ini tapi ingat kalau jang in chan out anda masukkan data yang salah memilih bahan yang salah disini keluarnya juga tidak akan jadi keluar tanda pentungnya saya yakin sebagian besar dari teman-teman saat mencoba kemarin keluar tanda pentungnya dulu wajar ini enaknya kita bisa klik dia akan jalan memang ya dia butuh waktu lebih lama untuk matar tergantung komputernya ini tidak bisa ubah apapun saya tidak akan menunjukkan cara ubah karena anda sudah bisa nah pentung ada tanda pentung berarti ini belum benar langsungnya belum benar oke tapi anda sudah hati ini jadi tidak perlu oke kita lanjut oke sekarang ke apps terakhir yang saya bahas appsnya untuk android yang apa iphone saya tidak punya iphone lagi jadi sudah tidak pernah pakai iphone sejak iphone 4 saya sudah bercerai dengan iphone sejak stingshop meninggal pokoknya karena tidak bagi saya sudah tidak beda-bedanya samsung eh samsung tidak ada bedanya android dengan dengan iphone sekarang dengan dengan berbeda oke anyway kalau kalian cari di android dan mungkin juga di iphone anda di apa google playstore ataupun di apa namanya kalau di iphone itu ya nah itu anda masukkan kata kunci feed formulation feed calculator feed formula itu anda akan menemukan puluhan dan mungkin bahkan ratusan apps tidak semua apps bagus tidak semua apps berguna dan kalau anda lihat ratingnya anda lihat berapa banyak dia di download anda akan lihat ini downloadnya tidak banyak ratingnya tidak bagus karena rata-rata orang lebih pilih download game daripada ini ya kenapa karena beberapa app ini sulit digunakan sulit digunakan apa kalau kita tidak punya dasar nutrisi atau formulasi ransum sama sekali jadi ada dari semua apps yang pernah saya coba tidak ada yang bisa instan dengan caranya orang bodoh gak ngerti cara ransum mau pikir ransum sapi dia langsung jadi gak bisa tetap dia harus tahu protein itu apa bahan pakan sumber protein apa bahan pakan sumber energi apa sumber serat apa itu minimal dia harus tahu nah sehingga mungkin orang-orang yang mencoba ini dugaan saya begitu kepentok gak jadi ya wah ini gak jadi ini apa ransum apa appsnya gak bagus kemudian dia delete oke ini yang anda pakai untuk pratikum ini adalah contoh app yang dibuat dari dasar sangat tidak sempurna kalau menurut saya ini juga dari masih terkait dengan program asiar ini pasangannya dengan LCR LCR cukup bagus menurut saya tapi yang ini tidak kenapa saya bilang tidak karena pertama saat anda membuka di beef up anda lihat kan bisa milih ya jenis ternaknya specify cattle type specify atau customized value ini bisa milih sendiri apapun yang anda pilih baik growing bali ongol atau crossbreed itu semua kandungannya sama ini contohnya sambil bali minimal cpnya 12 minimal mnya 10 saya pilih ongol sama saya pilih crossbreed juga sama 12 dan 10 jadi ini sama aja dan kalau kita berikutnya next lagi selain ini kita milih next masuknya kita ubah jadi kembali lagi ke awal jadi ini lucunya disini so far kemudian yang berikutnya yang saya gak suka adalah kurang sempurna adalah kita gak bisa nambahkan ingredientnya jadi ingredientnya itu sudah itu udah gak bisa pakai yang lain dan sangat-sangat terbatas setelah kita pilih semuanya contohnya kita ambil pilih beberapa ini saya kemarin milih 4 ton aja saya kasih harganya kira-kira kemudian saya klik nah kemudian dia muncul resepnya ya beratnya sekian-sekian atau presentasenya harganya akan total sekian dan kandungan akan jadi sekian ini bukan LCR ini tidak memberikan harga termurah dan dia tidak hanya memberikan bahwa rancang kita kira-kira lebih dari 12% CP-nya dan MN-nya lebih dari yang kita minta hanya dua itu yang lainnya tidak lainnya mengikuti aja ya jadi ini ya lumayan lah paling gak kita gak usah tak-katik berapa persen sorkumnya berapa persen urenya berapa persen gapleknya dan seterusnya nah pertanyaan kenapa simple banget pilihan yang gak banyak karena memang ini dibuat diarahkan untuk petani-petana yang dengan bahan yang terbatas sehingga daftar bahan ini kalau Anda dapat mati ini adalah bahan-bahan yang banyak ditemukan di Indonesia ya walaupun di bahasa Inggris ini bahasa ini Indonesia ini ya bahan-bahannya karena memang proyeknya ada di Indonesia jadi ini kalau untuk petani oke lah kalau untuk Anda yang mahasiswa ya kurang lah ya sebenarnya saya pernah pakai ini dropit kalkulator ya lumayan kalau lihat pilihannya pilihan bahan pakannya banyak sekali mulai dari grain haze silase baik di maupun pit kemudian kan tiga kita bisa pilih kita masing-masing bahan muncul berapa kemudian kita bisa pilih Anda silahkan coba milih-milih berapa persen masukan yang saya suka disini adalah beberapa bahan pakan ada warningnya bahwa bahan pakan tidak boleh digunakan lebih dari sekian misalnya ini soybean meal dia biasanya antara 5-20% dari diet jangan lebih dari itu ore-ore bisa toxic sehingga paling banyak 3 gram per 10 kg berat badan dan seterusnya ya beberapa bahan pakan ada warningnya itu dan itu menurut saya sangat bagus ya tapi prakteknya ya untuk menghitung ini tidak bisa LCR juga karena disini ada jalan tidak ada tombol heatnya sehingga dia menjadikan dia harga atau murah dan komposisi tertinggi jadi berapapun kita masukkan itu yang keluar disini itu yang keluar disini ya tidak bisa ngasih batasan berapa berapa energi berapa protein tidak bisa ini keluar apa adanya jadi sebenarnya ini mirip Excel kita masukkan dia mengalihkan kandungan protein kasarnya ataupun kandungan nutrian teriap bahan pakan dengan presentase yang kita buat dia akan muncul segitu untuk unggas University of Georgia buat ini cukup bagus tapi hasilnya untuk unggas karena University of Georgia itu fakultas peternakanya disana dia fokus di unggas dan tidak banyak universitas di Amerika yang masih berkutat dengan unggas kebanyakan universitas di Amerika yang ada bidang peternakanya sudah meninggalkan unggas kenapa karena teknologi unggas sudah pakan unggas sudah dipegang oleh industri mereka lebih maju mereka punya alat lebih banyak lebih modern penelitian sudah ditarik ke sana sehingga jarang unggas yang handle unggas kalau di USA kecuali Georgia oke nah Georgia yang saya suka adalah kita tidak memerlukan lagi table nutrient requirement kebutuhan nutrient kenapa karena sudah sudah masukkan di sini kita punya pulet statusnya starter ini akan kelihatan berapa kebutuhannya pk nya berapa protein berapa licit nya berapa dan seterusnya layer misalnya layer yang sedang berproduksi dia kandungannya butuh pakannya apa itu sudah ada sudah ada kepaiannya di situ kemudian juga beberapa bahan pakan sudah dimasukkan di situ dan tiap kali kita klik more sebelah kanan more ini dia akan muncul kandungannya kasabat tuber fish meal ini secara acak memilih beberapa kandungannya ada semua termasuk kandungan methionin dan lisin yang esensial nah kemudian dia sudah ada library nya itu kita tinggal pilih mulet laying broiler fase yang mana starter grower finisher ini bukan status cancel tapi ini untuk cancel bukan fisiologisnya setelah itu kita pilih bahan yang kita mau dari library itu kemudian tinggal kita klik calculate dia akan keluar nah ini sudah lumayan walaupun dia tidak menghitungkan harga tetapi dia bisa memberitahukan kita bahwa langsung kita ada yang tidak pas ya misalnya yang merah-merah ini adalah terlalu tinggi proteinnya jadi kalau kita tadi ngitungnya kan untuk apa yang saya belisi saya pilih itu untuk pulet pulet saya lupa pulet yang apa tapi untuk pulet ternyata pakan saya yang saya pilih dengan acak dengan sembarangan itu proteinnya terlalu tinggi energinya terlalu rendah dari dua poin itu berarti saya harus balik lagi bahan pakan yang saya pilih saya kurangi yang nilai proteinnya tinggi dan saya tambah bahan yang energinya tinggi sehingga nanti proteinnya turun dan saya naik itu yang hanya bisa melakukan itu hanya orang yang paham BPFR paham nutrisi orang tidak begitu ketemu gini dia sudah menyerah secara kebetulan vitamin lisin dan fibernya cukup bagus kecil tapi yang lainnya merah harus balik lagi di susunan ingredientnya klik calculate lagi jadi seperti itu lumayan lumayan saya suka ini cukup praktis walaupun setelah itu kita tidak tahu harganya berapa totalnya nah kalau untuk luminansia yang saya suka maxifarm tapi anehnya maxifarm itu sekarang di playstore sudah tidak ada nanti silahkan kalau yang tertarik minta kasih stand-stand saya bagi apk saya dulu pernah download saya lagi di playstore sudah tidak ada kemudian saya ekstrak ke apk sehingga saya menyimpan apk mungkin terlalu bagus sehingga diturunkan dari playstore nah ini mirip-mirip dengan yang di Georgia tadi jadi kita bisa memilih diet dan ini lengkap mulai dari monogastrik sampai babi sampai bebek ayam kambing tumba semua ada kita bisa memilih jenis tenaknya kita memilih bahan pakannya dan bahan pakannya bisa kita tambahkan sendiri ini saya coba tunjukkan mulai dari broiler layar puyuh bebek bapi kalkun apalagi beef sapi potong sapi perah domba kambing itu ada semua tadi ini borongan betul maksud kemudian bahan pakannya juga cukup lengkap bahan pakannya cukup lengkap dan di bawah bahan pakannya itu ada di jelas ini sumber serat ini multi nutrien ini energi ini protein ini protein kemudian ini protein lagi ini multi nutrien jadi kalau kita nanti pakan yang nggak jadi protein terlalu tinggi berarti dikurangi yang protein tambah yang energi dan seterusnya ya jadi ini daftar cukup dan kita masih bisa nambah kalau dia ada kita bisa tambahkan secara manual nah kemudian saya nyoba saya pilih beef lah yang fatening pengemukan begitu saya klik you select diet diet dia akan keluar langsung saat saya mau bikin langsung untuk sapi potong energi yang dibutuhkan adalah 0,698% ME proteinnya 15,7 fibernya sekian dan seterusnya sekarang kita pilih bahannya select indigen keluar bahannya saya pilih ada energi sumber energi ada sumber protein dan seterusnya setelah selesai saya klik done ya saya klik dan dia akan jadi seperti ini ini bahannya yang kita pilih kemudian kita klik make feed dia akan keluar stargrass yang digunakan berapa lemstone ini saya ngawur ya miliknya ini karena cuma untuk contoh saja stargrassnya berapa kemudian lemstone berapa dan seterusnya muncul semua persentasenya dan kemudian pertanyaannya adalah ini benar enggak rancunnya memenuhi enggak disini jawabannya feed composition dia akan membandingkan yang dibutuhkan dengan yang kita buat contohnya ini ME nya ME nya dipakannya ini dipakannya sorry yang harusnya dibutuhkan adalah disini yang harusnya dibutuhkan diet yang kita buat yang dipakannya yang kita buat yang dibutuhkan ada 0,7 ME nya kita membuat ME itu ketinggian 1,98 kelebihan 1,28 berarti terlalu banyak bahan pakan sumber energi kemudian proteinnya butuhnya 15,7 hasil ramuan kita hanya 11,6 kurang berarti kurang bahan pakan sumber protein yang energi kurangi proteinnya tambah fibernya juga masih kurang berarti sumber serat terus kita tambah dan seterusnya kalsium sudah oke dan seterusnya jadi ini ada ada yang memberitahu kita langsung kita sudah baik atau belum seperti LCR yang tanda penerungnya itu kan tidak jelas itu itu tanda penerungnya apa apa yang kurang dia tidak memberitahu oke yang lokal ada tidak ada ini buatan Dinas Departemen Pertanian namanya Smartfeed Smartfeed tapi hanya untuk ayam dan tiga macam aja AMKUP umur 12 minggu antara 12 sampai 22 22 minggu nanti silahkan dicoba sudah ada panduannya cukup lengkap step by step panduannya sampai buat kemudian saya coba waktu itu saya coba waton cara paling gampang langsung kan gitu waton aja bisa gak dia buat yang paling bagus ya setelah itu ini gak bisa dia bilang hanya bilang gak bisa disusun dia tidak bisa memberitahu bahwa kurang apa atau lebih apa kalau di Max CV tadi kan bisa memberitahu dia proteknya ketinggian energinya kurang dan seterusnya itu kelihatan plus minusnya ini gak ada dia hanya bilang formulasi tidak bisa disusun tapi silahkan dicoba dulu saya belum mencoba secara detail dengan benar-benar masukkan ya bisa masuk beneran apa enggak gitu oke itu aja dulu setelah itu silahkan kalau ada yang mau tanya silahkan gak usah panjang-panjang